Saya kasihikan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk menyiapkan anggaran khusus guna pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus 2024. Dengan tegas Prabowo mengatakan akan mencek kembali anggaran dan menyisihkan dana khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor. Ditambahkannya jika perlu ia akan mengirim pasukan khusus ke Antartika untuk mencari para koruptor. Prabowo menegaskan tekadnya untuk mengatasi korupsi yang menurutnya merupakan masalah serius yang menghambat kemajuan Indonesia. Dikatakannya ia tidak akan berkompromi dengan koruptor. Selain itu Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam melawan penyelundupan dan permasalahan narkoba. Pernyataan Prabowo ini menunjukkan komitmennya untuk menangani masalah-masalah krusial yang dihadapi Indonesia dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi negara. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar Masinpos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.